Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sebagai sebuah prolog ada dua slide yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini Bahkan tidak sekedar akhir-akhir ini begitu ya Sudah sejak tahun 2000-an itu dunia barat para pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia secara global Itu sudah mulai banyak yang menyebut-nyebut kata khilafah Dan kalau di Indonesia sendiri sejak 2017 sampai 2020 itu kata khilafah itu menjadi trending topic Dan menjadi perbincangan yang diulang dan dilakukan jadi diskursus dimanapun Tapi kalau kemudian mau kita lihat secara objektif ketika hari ini kata khilafah itu disebut Ini kita mendapatkan narasi yang bertolak belakang Yang berbeda dengan narasi yang dimiliki ketika kata demokrasi itu disebut Jadi ketika kata demokrasi itu disebut itu mewakili makna-makna atau sesuatu yang posisinya itu positif Makna yang dibawa di dalam kata demokrasi itu sesuatu yang merupakan solusi dari segala persoalan Bahwa itu adalah satu kebaikan, bahwa disitu itu adalah mewakili sebuah sistem politik yang ideal Sebaliknya ketika kata khilafah itu disebut Kata khilafah itu disebut ternyata kemudian menjadi sebuah kata yang mengiringi bersamanya itu Narasi yang senantiasa negatif Bahkan kemudian pada level dia itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk Kita mengenali sebagai dia itu menjadi korban atau sesuatu yang distigmatisasi Ketika dia disebut maka tergambar disitu itu juga narasi bahwa dia itu akan membawa kepada pecah belak Bahwa dia akan menjadi sebuah awal dari kemunduran Bahwa khilafah itu tidak cocok untuk kemudian diterapkan di bumi A, B, J Yaitu negeri-negeri kaum muslimin Atau kemudian ada yang mau berusaha untuk netral begitu Tidak kemudian memosterisasinya Itu menyebutnya sebagai ya memang itu iya ada Dia memang pernah tegak Tetapi kan itu sejarah gitu ya Artinya hendak menjadikan pembahasan tentang khilafah itu Tidak ada korelasinya dengan aksi kita ke depan Atau kaitannya kita dengan bagaimana memandang format bernegara Yang seharusnya kemudian dimiliki oleh kaum muslimin Itu berusaha dikat Bahkan pemahaman yang seperti ini sudah masuk pada negeri Negeri muslim termasuk di Indonesia termasuk di beberapa negeri muslim yang lain Upaya untuk membahas ketika kajian itu membicarakan khilafah Maka kajiannya harus hanya bersifat historikal atau tarihi Bukan masuk ke dalam bahasan fikir Yang itu berkaitan dengan bagaimana penerapan satu hukum Bahkan kemudian ketika rame-rame pada beberapa tahun yang lalu Kemudian ada deklarasi ISIS lalu kemudian Ada banyak juga upaya untuk Masih dalam rangkaian menstigmatisasi atau memosterisasinya adalah Dikaitkan dengan ISIS khilafah itu tadi Jadi kalau kemudian Anda mau berbicara tentang khilafah Berarti maksudnya seperti ISIS itu Padahal ISIS itu kemudian digambarkan di dalam dunia sosmed itu kan Begini-begini-begini itu juga keburukan Sehingga alhasil di tengah-tengah kaum muslimin sendiri Bisa jadi ada sebuah ketakutan tersendiri untuk membicarakannya Ada kekhawatiran, ada kegamangan, ada seperti ancaman tersendiri Kalau sampai kemudian mereka Jangankan kemudian ada pada posisi membela khilafah tadi Meskipun hanya dalam batas narasi Menyampaikan sesuatu yang sifatnya verbal Jangankan melakukan hal seperti itu Bahkan kemudian ketahuan membicarakannya saja Kemudian ada banyak di kalangan kaum muslimin Juga mengalami ketakutan Dan bisa jadi itu juga menimpa kaum intelektualnya Para intelektual muslimnya Maka seharusnya sebagai seorang intelektual muslim Atau kalau Al-Quran menyebutnya sebagai kaum ulul alabab Harusnya kita tidak serta-merta ikut bagaimana arus atau atmosfer yang sedang berusaha mendesain benak kita Atau rasa kita, pemahaman kita Tapi kita harus secara objektif kemudian duduk tenang menganalisa Kita mencari tahu yang mana sebenarnya Hal yang itu merupakan kebenarannya Kenapa? Karena diantara karakter intelektual itu adalah Bahwa dia terbiasa untuk mendengar Ada banyak paparan, ada banyak narasi, ada banyak penjelasan, analisa Tetapi dia hanya akan mendengarkan dan memilih perkataan yang paling baik Jadi dia hanya akan dari semua perkataan, analisa, narasi yang dia dengar Yang dia tadi biasa mendengarnya Tadi dia akan coba dudukkan semuanya Dia akan dengarkan semuanya Tapi yang kemudian akan dia ikuti Yang akan dia pilih itu adalah apa yang paling baik diantaranya Jadi Mereka akan hanya mengikuti apa yang terbaik saja Dan itulah orang-orang yang Mereka mendapatkan putut juara dari Allah Dan itulah yang disebut oleh Allah sebagai Orang-orang yang berakal Dan orang-orang yang berakal itu Atau kalau kemudian di dalam Al-Fatih 28 Al-Ulama, orang-orang intelektual itu Itu rasa takutnya kepada Allah Itu adalah lebih besar daripada orang-orang yang lain Karena keilmuan yang dia punya tadi Akhirnya dia bisa mendudukan rasa takut yang tepat itu Sesuai dengan yang seharusnya Bahwa diantara hamba-hamba Allah Yang paling besar rasa takutnya kepada Allah itu Adalah Al-Ulama Orang-orang yang mereka berilmu Orang-orang intelektual Nah Maka hari ini kita akan membahas Ini topik bahasan kita Ada tiga sub-bahasan besar Yang pertama adalah Saya mengawalnya dengan review tentang Bagaimana sih yang dimaksud dengan Gambaran sistem Islam itu Mengkaitkannya dengan politik Dan kekuasaan atau negara Lalu berikutnya setelah kita tahu Disitu kan kita akan mendapatkan Bahwa memang negara itu tidak bisa dipisahkan dari Islam Nah sistem negara atau format bernegara yang seperti apa Itu akan saya bahas di bagian yang kedua Bahwa kita mulai memperkenalkan Sistem politik dalam Islam itu adalah khilafah Lalu yang ketiga Saya akan membahas untuk meyakinkan Bahwa khilafah itu Selain dia kewajiban Dia itu bagi kita dan dunia secara global adalah kebutuhan Dan tegaknya adalah keniscayaan Baik saya mulai dari yang pertama Bagaimana kemudian kita mendudukkan Islam, politik, dan negara Posisinya seperti apa Kalau kita bicara Apa yang sudah dibahas sebelumnya Di kelas yang pertama Bahwa Islam itu Datang Dijelaskan oleh Allah Itu sudah dengan sebuah kesempurnaan Dia datang Sudah menjadi Penjelas untuk segala sesuatu Dia juga menjadi hudan Dia juga menjadi rahmah Seperti pada surat Anah 8-9 Kesempurnaan Islam Atau sumuliah Islam itu Bisa terlihat dari Komplitnya Pengaturan yang dia punya Yang mengatur seluruh interaksi Yang dilakukan oleh manusia Apakah interaksi itu Mengatur interaksi dia dengan Tuhan Dalam persoalan-persoalan akidah Persoalan-persoalan ibadah Atau akan mengatur interaksi dia Dengan dirinya sendiri Dalam persoalan-persoalan Umat-umat Makanan Malbusat Pakaian Ahab Bagaimana dia kemudian Mensifati dirinya Dan sifat-sifat terpuji Dan interaksi antara satu manusia Dan manusia yang lain Dalam konteks sosial kemasyarakatan Yaitu Hukum-hukum yang seputar Mu'amalah Dan juga Ukubah Mu'amalah ini Kalau kemudian Kita detilkan ya Baik itu berbicara tentang Sistem hukum Sistem ekonomi Sistem pergaulan Sistem pendidikan Politik luar negeri Nah itu Masuk di sana Dan Ketika kemudian kita bicara Ukubat Atau sistem hukum Atau persanksian Di situ Ada Ada banyak jenisnya ya Ada Ada khudud Ada hukum-hukum Itu ditetapkan Sanksinya secara Sorry oleh Islam Ada yang berkaitan dengan Bagaimana ketika Pelanggaran itu Mengenai jiwa Atau nyawa Ada juga Pelanggaran-pelanggaran Yang ditetapkan oleh Islam Bagaimana hukumannya Dan ada juga Pelanggaran-pelanggaran Yang itu Bukan melanggar syariat Tetapi melanggar Hukum-hukum Administrasi Yang diterapkan oleh negara Nah ini adalah Kesempurnaan Islam Kemarin sudah dibahas Kalau saya Karena itu tadi Bahasa Arab Supaya ibu-ibu Apa namanya Nggak bingung Ini Kalau saya buat versi Indonesianya Dengan Bagannya saya bentuk Menyerupai Pohon Begitu ya Harapannya ini Jadi Apa yang tadi Kita lihat Sebagai sebuah Tampilan pengaturan Yang sangat lengkap Tadi itu Itu adalah Gambaran dari syariah Yang sempurna Dia mengatur seluruh Interaksi manusia Dengan Tuhannya Dirinya Sendiri Maupun dengan orang lain Nah Terutama Untuk peraturan-peraturan Yang mengatur Interaksi manusia Dengan manusia Yang lain Dalam konteks Sosial kemasyarakatan Ketika menerapkan Sistem politik Ekonomi Bidana Atau persangsian Atau pendidikan Dan seterusnya Itu tidak bisa Tidak Tidak bisa diterapkan Orang per orang Beda dengan Kalau itu Apa namanya Hukum-hukum Yang berkaitan Dengan hubungan dia Dengan Tuhannya sendiri Saja misalkan Masalah ibadah Sholat Orang lain tidak sholat Dia tetap bisa sholat Tetapi ada Ada juga hukum Berkaitan dengan sholat itu Ketika hukum Menegakkan sholat Di tengah-tengah masyarakat Itu mengharuskan Ada Sebuah kekuasaan Yang akan menindak Mereka-mereka Yang tidak menegakkannya Padahal mereka Mengaku muslim Nah itu kan Masuk ke dalam Sistem pidana Maka kalau kemudian Kita lihat Semua Syariah Atau hukum-hukum Yang berbicara Tentang pengaturan Sosial kemasyarakatan Tidak bisa Tidak Saya serah Saya serah Saya angkat kamu Menjadi seorang Yang saya beri kekuasaan Untuk Mengatur seluruh urusan kami Dengan syariah Islam secara kafah Nah itu namanya Konsep Bayat Penguasa Di dalam Islam Nah Syariah ini sendiri Ibu-ibu sebenarnya kan Sesuatu yang sifatnya cabang Karena ada sesuatu yang melahirkannya Yaitu Berawal dari Akidah Yaitu Keyakinan terlebih dahulu Akan keberadaan Allah sebagai That Yang menjadi awal Dari segala sesuatu Termasuk keberadaan manusia Kehidupan Dan alam semesta ini Kalau kemudian Kita membuka Penjelasan Tentang bagaimanakah Gambaran Islam itu Yang disebutkan oleh para ulama Ada yang kemudian Menyebutkan Islam itu Bangunannya terdiri dari Akidah dan syariah Seperti yang tadi saya Gambarkan tadi Akidah itu Simpelnya diwakil dengan Rukun iman Lalu yang terpancar darinya Aturan-aturan yang mengatur Seluruh aspek kehidupan Itu adalah syariah Dan gak bisa diterapkan Secara sempurna Kecuali Ada pelaksananya Yaitu negara Nah ini Seperti yang disampaikan oleh Sheikh Mahmud Saltut ini Ada Jadi akidah ini adalah Fondasinya Syariah ini adalah Bangunan yang berdiri di atasnya Ada Sehtagirin An-Nabahani Yang kemudian menyebut Gambaran Peradaban Islam Atau ideologi Islam Atau sistem Islam Itu Akidah akliah Yang basiku An-Hanidom Akidah Akidah yang kemudian Terlahir darinya Sistem kehidupan Yang itu adalah Peraturan-peraturan Komplit yang mengatur Seluruh aspek kehidupan Manusia Tapi untuk kemudian Bisa membuat Umat ini Bisa membedakan Bahwa Ada unsur konsep Dan ada unsur Pelaksanaan Metode Maka beliau Menyebutnya dengan Memperkenalkan istilah Islam itu Terdiri dari Fikroh Dan Torikoh Fikroh itu Artinya Ada konsepnya Yaitu Mulai dari Akidah Plus Konsep-konsep Hukum syarai Untuk menyelesaikan Persoalan Itu disebut Sebagai konsep Lalu ada Torikoh Atau metode Itu yaitu Pelaksananya Yaitu Keberadaan negara Karena hari ini Kalau dari aspek Konsep Itu tetap ada Tetapi Kenapa Tidak bisa ada Pengaruhnya Dalam kehidupan Karena faktor Atau komponen Metode Yaitu Keberadaan negara Inilah yang hilang Jadi kepentingannya Kemudian Beliau memunculkan Pembagian Islam itu juga Fikroh dan Torikoh Atau konsep dan metode Karena untuk bisa Melihat dengan jelas Memperlihatkan kepada umat Dengan jelas Hari ini yang tidak ada Yang kita miliki Itu adalah Metodenya Yaitu penerapnya Sehingga akhirnya Konsep itu Sekalipun ada Tersimpan dalam Kitab-kitab Tersimpan dalam Warisan-warisan Hukum-hukum Fikih Yang sudah Dikeluarkan oleh Para ulama Tetapi Dia tidak bisa Tidak bisa Terterapkan secara nyata Sehingga Tidak ada pengaruhnya Nah Kemudian Kalau Kalau kemudian Kita membaca Pendapat Imam Wazali Dalam Kitab Al-Iktisot Fil-Iktikot Itu Beliau kemudian juga Menggambarkan Relasi Antara Agama Atau Islam ini Dengan kekuasaan Itu yang seperti apa Jadi kalau tadi Syedat Yudin Menyebut Kekuasaan itu Adalah metode Penerapan Islam Kalau Tadi Muhammad Saltut Tadi menyebut Bahwa Syariah itu Adalah Sesuatu yang Dilaikan dari Akhirah Dan bagian dari Syariah itu Adalah Kekuasaan Imam Wazali Dalam kitab Al-Iktisot Al-Iktikot Ini Mengatakan Bahwa Agama Dan kekuasaan Berarti Dua saudara Kembar Agama Fondasinya Kekuasaan Adalah Penjaganya Segala Sesuatu Yang tidak Berfondasi Pasti Akan Runtuh Segala Sesuatu Yang tidak Ada Penjaganya Akan Hilang Jadi Kalau Digabung Sebenarnya Saling Menguatkan Pendapat-pendapat Para Ulama Ini Tadi Para Mustahid Jadi Ketika Hari ini Tidak Ada Negara Penerap Tidak Ada Metode Penerap Tidak Ada Hilafah Tidak Ada Kekuasaan Untuk Menerapkan Islam Akhirnya Gambaran Islam Sebagai Sistem Hidup Way of Life Tidak Terlihat Mana Pergaulan Yang Mulia Seperti Apa Mana Gambaran Masyarakat Yang Terjaga Dari Hal Yang Merendahkan Seperti Marahnya Zina Marahnya LGBT Mana Tidak Kelihatan Kemudian Bahwa Penerapan Syariah Kafah Kalau Kita Dudukkan Itu Membutuhkan Kekuasaan Atau Negara Bisa Kita Fahami Dari Apa Yang Disampaikan Al-Rasul Ketika Menggambarkan Karakter Imam Al-Imam Al-Innam Al-Imamu Junnah Imam Itu Seperti Atau Laksana Perisai Mereka Berperang Di Belakang Dibawa Kepemimpinan Si Imam Tadi Dan Dia Belindung Di Belakang Kalau Kemudian Kita Buka Apa Yang Ditulis Oleh Imam Hasan Di Dalam Kitab Sahra Muslim Lina Wawi Yang Dimaksud Al-Imam Junnah Itu Adalah Bahwa Dia Seperti Perisai Yang Bisa Mencegah Musuh Min Adal Muslimin Yang Akan Menyakit Tiga Muslimin Dan Dia Yang Mena'un Nas Ba'uduh Mim Ba'udin Manusia Berarti Maksudnya Masyarakat Itu Akan Terjaga Untuk Saling Mendolimi Satu Sama Lain Mereka Juga Akan Wayah Miu Bayi Total Islam Dia Juga Akan Menjadi Benteng Yang Memelihara Menjaga Benteng Islam Dan Dia Juga Dia Akan Menggetarkan Manusia Dengan Kekuasaannya Nah Ini Kalau Imam Hasan Al-Basri Mengatakan Seandainya Tidak ada Kekuasaan Wah Manusia Satu Dan Manusia Yang lain Akan Saling Memakan Akan Saling Mendolimi Jadi Kalau Kemudian Kita Menyelesaikan Sub Bahasan Yang pertama Kita Sudah Bisa Mendudukkan Islam Itu Sempurna Dia Bangunannya Akidah Dan Syariah Di Antara Syariah Itu Adalah Berbicaraan Kekuasaan Dan Sebenarnya Kekuasaan Itu Adalah Metode Untuk Menerapkan Semua Konsep Konsep Dan Hukum Islam Yang Konsep Konsep Dan Hukum Islam Itu Itu Adalah Solusi Yang Kita Cari Sifatnya Relasinya Relasi Yang Sangat Kuat Artinya Tanpa Kekuasaan Kita Tidak Lalu Kekuasaan Yang Seperti Apa Yang Kemudian Diberikan Pengaturannya Oleh Islam Format Bernegara Atau Format Politik Yang Seperti Apa Yang Kemudian Disampaikan Oleh Islam Kita Awali Dengan Mendudukan Makna Asyasa Asyasa Itu Singkatnya Saya Langsung Lompat Saja Pada Sebuah Kitab Disampaikan Asyasa Itu Adalah Maknanya Adalah Karena Secara Bahasa Siasa Itu Artinya Mengatur Aturan Keteraturan Kalau Politik Di Dalam Islam Artinya Adalah Melakukan Pengaturan Urusan Urusan Umah Dengan Hukum Hukum Islam Fikih Siasa Itu Artinya Hukum Islam Yang Berbicara Bagaimana Mengatur Kekuasaan Dan Pemerintahan Yang Digunakan Mengelola Urusan Umat Nah Ternyata Kita Kemudian Mendapati Bagaimana Urusan Urusan Umat Itu Kemudian Diatur Urusan Urusan Umat Tadi Diatur Yang Tadi Itu Harus Menggunakan Aturan Islam Diatur Siapa Yang Mengaturnya Bagaimana Bentuk Formatnya Apakah Raja Yang Mengelolanya Apakah Presiden Yang Kemudian Sebagai Representa Dari Kekuasaan Yang Dimaksudkan Oleh Islam Ataukah Kaisar Ataukah Apa Namanya Perdana Menteri Ataukah Seperti Apa Ketika Kemudian Kita Membuka Rujukan Rujukan Yang Menjadi Sumber Dari Hukum Islam Kita Akan Menemukan Bahwa Memang Satu-satunya Sistem Bernegara Atau Sistem Politik Yang Diwariskan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Hanya Khilafah Cuma Nanti Kata-katanya Itu Memang Tidak Selalu Dalam Kata Al-Imam Ada Juga Kadang-kadang Disebut Disebut Dengan Imaroh Kepemimpinan Ataupun Juga Kemudian Diberkankan oleh Para ulama Itu Dengan Daulah 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 Islaminya Kita Coba Buka Satu-persatu Yang Pertama Bahwa Rasul Menyampaikan Dalam Sebuah Hadis Riwayat Muslim Yang Ini Adalah Di antara Hadis Yang Darinya Kita Kemudian Menderivasi Atau Mendapatkan Makna Asiasah Itu Atau Politik Itu Berasal Karena Disini Ada 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 Kata Tasusuhum Tasusuhum Kanat Banu Israel Tasusuhum Ambiya Tasusuhum Ini Dari kata Sasah Tasusum Bahwa Banu Israel Itu Dulu Itu Senantiasa Mengurus Mengurus Urusan Mereka Mengurus Urusan Mereka Itu Para Nabi Para Nabi Selalu Mengurus Urusan Mereka Setiap Nabi Itu Kemudian Meninggal Digantikan Nabi Yang berikutnya Tapi Rasul Mengatakan Rasul Muhammad S.A.W. Mengatakan Tapi Setelahku Nggak akan Ada lagi Nabi Wasatakunu Khulafa U Fataksur Ini ada yang Hilang Dan Yang hanya Ada Setelahku Itu Adalah Ada para Khulafa Para pengganti Ini Kalau secara Bahasa Khulafa Adalah Bentuk Jama Dari Singular Khalifah Ini Jama Jadi Khulafa Itu Jama Dari Khalifah Tunggalnya Setelahku Akan Ada Para pengganti Disebut Khalifah Kalau satu Banyak Adalah Khulafa Dan Jumlahnya Itu Banyak Belum Mengatakan Begitu Jadi Dalam Hadis Ini Saja Kita Mendapatkan Penjelasan Atau Kita Bisa Mendapatkan Apa Namanya Sumber Untuk Memaknai Kata Siasah Atau Politik Siapa Yang Melakukan Politik Tadi Atau Pengurusan Tadi Yaitu Para Nabi Ketika Nabi Itu Ada Tapi Setelah Nabi Tidak Ada Diperkenalkan Penggantinya Yaitu Khulafa Para Penggantinya Rasul Bukan Untuk Menggantikan Nabi Itu Dari Aspek Kenabian Atau Nubuah Tidak Tetapi Karena Kita Memahami Para Rasul Allah Itu Adalah Nabi Yang Kemudian Juga Pemelihara Urusan Umat Sebagai Kepala Negara Jadi Yang Dimaksud Sebagai Menggantikan Disini Pengelola Urusan Umat Jadi Khulafa Disini Adalah Para Pengganti Rasul Dalam Melanjutkan Pengelolaan Urusan Umat Termasuk Juga Kemudian Beliau Menyebut Lagi Dengan Istilah Khulafa Rasidin Itu Pada Hadis Yang Lain Fa'alaikum Bisun Nati Wasun Nati Khulafa Rasidin Hadiyin Menjadi Kewajiban Atas Kalian Untuk Berpegang Tuku Kepada Sunnah Jalanku Sistem Hidup Yang Aku Bawa Wasun Natil Khulafa Rasidin Yang Mereka Juga Para Holifah Penggantiku Yang Tertunjuk Tertunjuk Pake Rasid Sama Pake Hadi Yang Tertunjuk Mereka Itu Dan Itu Diperintahkan Untuk Benar-benar Berpegang Artinya Apa Disini Kita Mendapatkan Di hadis Ini Para Khulafa Rasidin Yang Mereka Mendapatkan Putuntuk Itu Posisinya Di perintahan Ketaatan Itu Sama Dengan Ketika Rasul Memerintahkan Kita Untuk Mengikuti Memegang Sunnahnya Rasul Berarti Khulafa Ini Itu Adalah Khulafa Rasidin Ini Itu Adalah Penerus Dari Apa Yang Dilakukan Rasul Sehingga Kita Mereka Punya Hak Untuk Mendapatkan Ketaatan Dari Kita Bahkan Upaya Kita Untuk Menteati Mereka Itu Bahkan Membutuhkan Pengorbanan Sekalipun Harus Kita Lakukan Itu Seandainya Itu Harus Ibaratnya Untuk Berpegang Itu Harus Membuat Kita Menggigit Dengan Gigi Geram Lakukan Itu Itu Salah Satu Contoh Bapak Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Khilafah Itu Adalah Sistem Politik Yang Diwariskan Rasul Nah Kalau Di masa Rasul Sendiri Kita Enggak Mengenal Khilafah Islam Karena Kata-kata Khilafah Lalu Orangnya Adalah Khulifah Jamahnya Adalah Khulafah Itu kan Maknanya Memang Pengganti Jadi Tidak Tepat Kalau Menyebut Masa Rasul Itu Adalah Masa Kekhilafah Islam Jelas Salah Masa Rasul Beliau Adalah Nabi Sekaligus Ro'i Suddaullah Yang Pertama Di Madinah Pemimpin Negara Pertama Yang Beliau Tegakkan Di Madinah Apakah Benar Waktu Di Madinah Itu Adalah Negara Bukan Cuman Kumpul Kumpulnya Beberapa Sahabat Saja Seperti Hari Ini Orang Berkumpul Di Lapangan Atau Sedikit Jumlahnya Atau Mungkin RT Atau Mungkin Hanya Desa Bukan Negara Nanti Kita Tunjukkan Di Belakang Jadi Rasul Itu Pemimpin Negara Sekaligus Nabi Tetapi Ketika Mengatakan Ada Pengganti Penerusku Yang Meneruskan Disini Bukan Meneruskan Menjadi Nabi Tapi Meneruskan Posisi Beliau Sebagai Pengelola Urusan Umat Para Penerusnya Itu Disebut Sebagai Holifah Sehingga Kemudian Sistem Bernegara Sistem Pengelolaan Urusan Umat Atau Sistem Politik Disebut Sebagai Hilafah Jadi Hilafah Kalau kita Sebut Ini Berarti Nama Negaranya Karena Kalau Orangnya Holifah Hilafah Adalah Penerus Dari Negara Negara Islam Pertama Itu Rasulullah Sebagai Ro'i Sudaulah Kalau Sistem Hilafah Para Pemimpin Adalah Khalifah Atau Jamaknya Khulafa Jadi Dia Dari Beberapa Dalil Atau Hatis yang Menggunakan Kata-kata Akan Ada Akan Tegak Kembali Hilafah Ala Haji Nubuah Ini Menunjukkan Bahwa Hilafah Ini Sendiri Merupakan Pengganti Atau Melanjutkan Yang Sudah Ditinggalkan Rasul Kata-kata Hilafahnya Kalau Dari Kata Ala Haji Nubuah Alamin Haji Nubuah Ini Juga Menjelaskan Bahwa Berarti Hilafah Pengganti Itu Hanya Akan Benar-benar Berjalan Mengikuti Manasih Nabi Berarti Dia Tidak Bikin Tidak Ngadi Nadi Itu Bukan Bikin Yang Baru Tetapi Itu Adalah Semata-mata Hanya Mengikuti Kembali Apa Yang Sudah Diwariskan Rasul Kemudian Dari Sumber-sumber Hukum Tadi Para Ulama Para Intellektual Muslim Kemudian Mendefinisikannya Melakukan Ta'rif Membuat Ta'rif Atau Definisi Jadi Hilafah Itu Sendiri Seperti Apa Sebelum Didefinisikan Istilah Istilah Kekuasaan Untuk Menerapkan Islam Atau Mengelola Urusan Umat Memang Dalam Hasana Keilmuan Islam Itu Tidak Hanya Diperkenalkan Dengan Kata-kata Hilafah Ada Kalian Disebut Dengan Kata Hilafah Atau Khalifah Ada Kalian Disebut Dengan Ad Daulah Islam Atau Ada Di Akhir-akhir Ini Kita Menyebut Misalkan Seperti Yang disampaikan Seh Teguh Anab Bani Dengan Istilah Nidom Hukmi Islam Sistem Pemerintahan Di Dalam Islam Atau Kalau Para Hukuh Terdahulu Menyebutnya Dengan Imama Atau Imaro Atau Darul Islam Ini Apa Yang Kita Nugilkan Dari Kitab Al-Fiki Islam Adil Nah Lalu Apa Yang Dimaksud Dengan Hilafah Itu Sendiri Saya Ambil Dua Ini Saja Yang Pertama Adalah Dari Syekh Abdul Majid Al-Khalidi Dalam Kawa Idmi Dham Fikm Islam Beliau Mendefinisikan Hilafah Adalah Dia Adalah Adalah Kepemimpinan Yang Bersifat Umum Untuk Seluruh Kampus Semuanya Jadi Kalau Terbayang Kampus Semuanya Kalau ada Yang di Amerika Berarti Termasuk Disitu Yang ada Di Eropa Termasuk Disitu Yang ada Di Afrika Termasuk Disitu Kepemimpinan Umum Untuk Seluruh Kampus Di Dunia Jadi Kita Bicara Hilafah Itu Penerapannya Di Dunia Bukan Di Akhirat Untuk Apa Si Kepemimpinan Itu Satu Untuk Menegakkan Hukum Syariat Islam Dan Mengemban Da'wah Islam Ke Seluruh Dunia Sementara Kalau Saya Takirin Di Kitab Beliau Asasya Islam Beliau Mendefinisikan Begini Al-Khilafah Adalah Kepemimpinan Umum Baikah Muslim Seluruh Di Dunia Untuk Menerapkan Hukum Syariat Islam Dan Membandau Islam Ke Seluruh Dunia Nah Dari Definisi Itu Kita Mendapatkan Kalau Singkatnya Itu Ada Tiga Tiga Kata Kunci Kalau Kita Sebut Hilafah Melekat Padanya Tiga Hal Dan Ini Semuanya Positif Ternyata Kalau Kita Lihat Kita Dudukkan Itu Tadi Ternyata Positif Yang Pertama Adalah Uhuah Kenapa Uhuah Karena Dengan Hilafah Dia Akan Mempersatukan Seluruh Umat Islam Di Seluruh Dunia Dalam Satu Kepemimpinan Dalam Satu Ketaatan Satu Kepemimpinan Pemimpin Negara Satu Sistem Politik Mempersatukan Itu Berarti Uhuah Maka Disini Akan Menghapuskan Yang Namanya Pertentangan Atau Bahkan Mungkin Permusuhan Antara Kaum Muslimin Yang Mereka Terpecah Belah Harus Berhadapan Karena Membela Ide Nasionalisme Isme Isme Nation Yang membuat Mereka Meskipun Beriman Ternyata Harus Berhadapan Dalam Perang Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Ketika Kemudian Sistem Pemerintahan Atau Pernegara Itu Adalah Konsep Pertamanya Itu Adalah Dia Mempersatukan Kenapa Karena Karena Kalau Muslimin Ada di Dunia Tadi Itu Akan Diurusi Dengan Satu Pengelolaan Aturan Yang Sama Oleh Satu Pemimpin Atau Kepala Negara Lalu Yang Kedua Singkatnya Adalah Syariah Kaitannya Dengan Apa Kan Tadi Hilafah Ada Untuk Menerapkan Syariah Secara Kafah Di Dalam Negeri Dia Menerapkan Syariah Secara Kafah Yang Itu Akan Menjadi Pengelolaan Urusan Masyarakat Akan Menjadi Solusi Atas Persoalan Soalan Rekan Keluar Negerinya Politik Luar Negerinya Dia Akan Membawa Islam Itu Dalam Bentuk Dakwah Yang Dia Serukan Keseluruh Alam Nah Dia Asas Dari Politik Luar Negeri Hilafah Maka Esensi Yang Ketiga Adalah Da'wah Jadi Disebut Hilafah Sebenarnya Itu Representasi Dari Hilafah Syariah Da'wah Tidak ada Sama Sekali Hilafah Berarti Mundur Hilafah Berarti Bermasalah Hilafah Berarti Kejam Tidak ada Disini Hilafah Itu Adalah Makananya Akan Terwujud Hilafah Islam Yang Hakiki Mestilah Akan Dipersatukan Akan Disatukan Dalam Satu Ketaatan Mereka Urusannya Akan Diatur Dengan Syariah Islam Yang Itu Pasti Sempurna Pasti Tepatnya Karena Berasal dari Idad Yang Menciptakan Manusia Dan Kehidupan Dan Akan Membuat Wilayah Wilayah Negeri Yang Belum Mengenal Islam Ketika Rasul Wafat Mereka Belum Mendapatkan Da'wah Itu Oleh Utusan Dari Rasul Misalkan Maka Hilafah Akan Meneruskan Untuk Menyampaikan Da'wah Nah Hilafah Itu Juga Kalau Imam Al-Mawardi Mengatakan Di dalam Kitab Al-Ahkam Sultaniyah Bahwa Hilafah Itu Punya Kewajiban Melakukan Sepuluh Hal Yang Kalau Saya Kasih Judulnya Itu Keberadaan Hilafah Adalah Untuk Melakukan Pengelolaan Urusan Kemasalahan Umat Jadi Dia Umat Itu Butuh Dijaga Akidah Itu Bagian Dari Kewajiban Khalifah Kalau Mereka Berselisih Berselisih Tentang Apa Misalkan Ada Yang Melakukan Pembunuhan Ada Yang Melakukan Pencurian Ada Yang Melakukan Perkosaan Ada Yang Melanggar Orang Lain Merampas Hartanya Misalkan Mereka Berselisih Disitu Yang Menyelesaikan Adalah Khalifah Menebarkan Keamanan Ketika Ada Kutok Misalkan Begal Orang Orang Yang Melakukan Teror Di Tengah Masyarakat Melakukan Aktivitas Pengobohman Teror Yang Lain Yang Mempunyai Kewajiban Menjaga Keamanan Itu Adalah Khalifah Yang Juga Akan Menetapkan Hudud Atau Hukum Bidana Dalam Islam Ada Yang Minum Khomer Siapa Yang Menjatuhi Hukuman Itu Ada Yang Mencuri Siapa Menjatuhkan Hukuman Potong Tangan Dia Juga Berkewajiban Menjaga Berbatasan Wilayah Kau Muslimin Tidak Boleh Dicaplok Tidak Boleh Kemudian Disitu Dijajah Dipreteli Oleh Musuh Muslim Yang Menjaga Siapa Khalifah Kalau ada Musuh Menyerang Memerangi Musuh Juga Bagian Dari Kewajiban Khalifah Yang Kemudian Melakukan Apa Namanya Pengumpulan Harta Umat Dan Juga Pengelolaannya Dan Pendistribusian Menarik Melakukan Apa Namanya Santunan Mendistribusikannya Mengangkat Para Penguasa Yang Menjadi Kepanjangan Tangan Dari Kolifah Untuk Wilayah Tertentu Dan Dia Terlibat Langsung Dalam Mengurusi Bagaimana Jalannya Negara Itu Versi Imam Mawardi Bentuk Lain Bahwa Khilaf Itu Sistem Pemerintahan Mengurusi Urusan Atau Kemaslahatan Masyarakat Itu Adalah Bahwa Rasul Sendiri Menggambarkan Sultan Atau Kekuasaan Itu Adalah Zillullahi Fil'ar Adalah Naungan Allah Di Muka Bumi Jadi Dia Yang Akan Menegakkan Hukum Hukum Allah Sehingga Itu Bisa Menjadi Tempat Berlindung Naungan Allah Di Muka Bumi Dimana Setiap Orang Kulu Mabilumin Min Ibadih Setiap Orang Yang Terdolimi Di Antara Hamba Hambanya Itu Akan Pergi Kesana Ke Sultan Ya Wilayah Dia Akan Bergi Kesana Kalau Amirul Muminin Uswam Bin Afan Sesungguhnya Allah Itu Akan Memberikan Kewenangan Akan Bisa Mencabut Dengan Satu Kekuasaan Dia Dia Bisa Mencabut Dengan Kekuasaan Itu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dicabut Atau Dihilangkan Dengan Al-Quran Artinya Hukum Yang Sekalipun Sudah Tersebut Di Dalam Al-Quran Bahwa Perzina Misalkan Itu Haruslah Dirajam Itu Yang Perzinaan Itu Akan Mengantarkan Sebuah Kerusakan Di Tengah Masyarakat Mau Dihilangkan Untuk Bisa Dihilangkan Itu Membutuhkan Hukum Yang Ada Dalam Al-Quran Tadi Itu Di Implementasikan Dalam Bentuk Yang Real Yaitu Dengan Sultan Dengan Kekuasaan Nah Ini Adalah Struktur Pemerintahannya Struktur Gambaran Struktur Pemerintahan Hilafah Islam Berawal Dari Sumbernya Adalah Af'al Rasul Af'al Rasul Asunnah Asunnah Itu Adalah Mulai Dari Perkataan Rasul Af'al Atau Perbuatan Rasul Maupun Peristiwa-peristiwa Segala Hal Yang beliau Ketahui Tapi Beliau Diamkan Yang itu Menunjukkan Persetujuan Beliau Rasul Apakah Beliau Adalah Seorang Hanya Kepala RT Atau Bukan Negara Yang beliau Kemudian Pimpin Maka Realitanya Kalau kita Secara objektif Memendudukan Apa yang Dipimpin oleh Rasul Di Madinah Itu adalah Daulah Itu adalah Negara Gak Mungkin Kemudian Ketua RT Kirim surat Kirim putusan Seruan Untuk Agar Dua Negara Apa namanya Adidaya pada Masanya Persia Dan juga Romawi Untuk kemudian Tunduk kepada Islam yang dibawah Rasul Mana ada Seperti itu Itu karena Beliau adalah Posisinya Kepala negara Yang memimpin Sebuah Kekuasaan Besar Bahkan Ketika Rasul Wafat Kalau Dilihat Dari Si Wilayahnya Masalah Yang Ditinggalkan Rasul Wilayahnya Lebih Besar Dari Gabungan Antara Jerman Dengan Perancis Singapura Yang sebesar Surabaya Saja Kita Sebut Sebagai Negara Apalagi Kemudian Empat Kali Jerman Plus Perancis Wilayah Yang Itu Merupakan Tinggalan Dari Daulah Islam Yang dimimpin oleh Rasulullah Jadi memang itu Negara Nah Kalau Di masa Rasul Itu Beliau Adalah Kepalanya Beliau Adalah Rauh Daulah Lalu Kemudian Beliau Itu Punya Para Pembantu Pembantu Yang Sifatnya Administratif Yang Kemudian Kita Sebut Itu Dengan Istilah Pembantu Dalam Persoalan Tanfir Administratif Ada Pembantu Yang Sifatnya Itu Memiliki Kewenangan Yang Merupakan Delegasi Dari Kepala Negara Jadi Rasul Mendelegasikan Kekuasaannya Kepada Orang-orang Tertentu Untuk Mengelola Urusan Tertentu Sebagaimana Didelegasikan Itu Adakah Diberi Wilayah Tertentu Adakah Pada Aspek Aspek Tertentu Yang Itu Kemudian Diminta Sahabat Menanganinya Di Antaranya Itu Nama-namanya Seperti Yang Saya Tuliskan Di Bagian Ini Tidak Bisa Detil Kita Menyebutnya Tapi Nanti Ibu Bisa Baca Sendiri Kalau Yang Mu'awin Tafwid Misalkan Fudhaifah Al-Yaman Nazid bin Harithah Atau Yang Dikenal Sebagai Apakah Tibur Rasul Di antaranya Kalau Mu'awin Tafwid Itu Abu Bakar As-Siddiq Dan Umar Bin Khotob Menjadi Orang-orang Kepercayaan Beliau Lalu Kemudian Ada Posisi Para Sahabat Yang Kemudian Juga Melakukan Musyawarah Menyampaikan Aspirasi Mengoreksi Mengoreksi Sesuatu Yang Menurut Para Sahabat Itu Bukan Hal Yang Terbaik Misalnya Begitu Ya Jadi Mereka Menyampaikan Aspirasi Dari Masyarakat Itu Mewakili Umat Ada Itu Kita Sebut Hari Ini Dengan Majelis Umah Ada Kalian Rasul Kemudian Mengirimkan Utusan Utusan Yang Menjadi Penguasa Di Wilayah Di Bawah Kedaulah Islam Para Wali Yang Mereka Diberi Kewenangan Untuk Mengelola Urusan Masyarakat Menyelesaikan Persengataan Di Antara Mereka Itu Para Wali Ada Yang Dikirim Ke Yaman Ada Yang Dikirim Ke Yaman Dan Seterusnya Ada Banyak Sekali Jadi Disitu Ada Para Wali Atau Kalau Hari Ini Mungkin Mewakili Gubernur Begitu Ada Beliau Juga Melakukan Aktivitas Layaknya Sebuah Peradilan Yang Melakukan Penyelesaian Persengatan Di Tengah-tengah Manusia Jadi Beliau Sendiri Adalah Koldinya Bahkan Koldi Kudot Koldinya Para Koldi Koldi Itu Adalah Hakim Yang Memutuskan Persoalan Hakim Ini Ada Hakim Untuk Persoalan Sifatnya Kayak Menangani Kecuran-kecurangan Yang terjadi Di Kalian Untuk Menangani Keluhan-keluhan Yang berkaitan Dengan Interaksi Rakyat Dengan Penguasanya Itu Koldi Maghulim Kita Menyebutnya Begitu Atau Koldi Yang menyelesaikan Persengatan Tantara manusia Koldi Khusumat Kalau Koldi Khusumat Ternyata Kita Ada Kalian Mendapati Perso Menyerahkan Itu Kepada Ali Nabi Tolib Kepada Mu'ad Benjabal Ketika Mengirimkan Mu'ad Benjabal Menjadi Wali Berarti Dia juga Koldi Khusumat Dan Juga Ada Semacam Tentara Dan Panglimanya Yang dikirim Amir Uljihad Ada Beliau Ada Orang-orang Yang lain Berarti Disitu Beliau Membawai Tentara Jais Juga Membawai Polisi Yang itu Untuk Menegakkan Peraturan Di dalam Negeri Kalau Tentara Itu kan Untuk Menjaga Keamanan Ada Kalian Beliau Melakukan Pengelolaan Urusan Urusan Yang Sifatnya Maslah Seperti Masalah Rumah Masalah Jalan Masalah Kesehatan Masalah Pendidikan Nah Ini adalah Sesuatu Yang bisa kita Fahami Dari Apa Yang dilakukan Al-Nasul Ketika Mengelola Negara Di Madinah Ada Strukturnya Meskipun Sangat Sederhana Dari Tumpoksi Tumpoksi Dijalankan Oleh Orang-orang Yang Beliau Tunjuk Ataupun Tindakan Yang Beliau Lakukan Tumpoksi Yang Beliau Lakukan Itu Menunjukkan Ada Struktur Bernegara Tersendiri Nah Yang Kalau Kita Predili Satu Persatu Begitu Maka Kita Akan Mendapatkan Yang Pertama Pasti Ada Kepala Negaranya Kalau Pada Rasul Tidak Disemui Halifah Tapi Setelahnya Berarti Halifah Lalu Yang Kedua Ada Struktur Mu'awin Tafid Yaitu Para Pembantu Halifah Dalam Bidang Pemerintahan Tadi Didilegasikan Satu Kekuasaan Untuk Melakukan Sebuah Pengelolaan Urusan Tertentu Atau Memimpin Satu Wilayah Tertentu Di bawah Daulah Lalu Yang Ketiga Yang Didilegasikan Oleh Rasul Untuk Mengurusi Administrasi Wazir Atau Apa Para Wazir Yang Sifatnya Tanfir Untuk Mengelola Administrasi Ini Bisa Disebut Sebagai Wuzaro Atau Bisa Disebut Sebagai Mu'awin Sama Mu'awin Tanfir Atau Wuzaro Tanfir Lalu Yang Berikutnya Nanti Apa Yang Saya Tunis Bisa Dibaca Sendiri Tentang Apa Rujukannya Dalilnya Lalu Yang Berikutnya Adalah Para Pemerintah Daerah Wali Atau Gubernur Lalu Ada Amirul Jihad Tadi Sudah Saya Sampaikan Ada Kalanya Beliau Yang Memimpin Pasukan Artinya Beliau Amirul Jihad Ada Kalanya Beliau Mengirip Sahabat Yang Lain Untuk Menjadi Panglima Perang Misalkan Pada Waktu Perang Muktah Ada Tiga Bahkan Tiga Tiga Pemimpin Yang Beliau Sebut Awal Duluan Jadi Kalau Pertama Adalah Amir Pasukan Zaid Bin Harissa Kalau Nanti Dia Gugur Berikutnya Digantikan Oleh Ja'far Bin Abid Talib Kalau Dia Gugur Digantikan Oleh Abdillah Bin Roh Itu Menunjukkan Ada Amirul Jihad Dan Juga Ada Pasukan Yang Mereka Pimpin Ada Sebuah Proses Memanage Dan Mengelola Pasukan Persenjataannya Apa Namanya Perbekalannya Bagaimana Perlatihnya Dan seterusnya Itu Menunjukkan Sebuah Pengelolaan Sistem Keamanan Lalu Departemen Keaman Dalam Negeri Yang Itu Untuk Menjaga Keaman Di Dalam Negara Surtoh Kalau Hari ini Kita Nyebutnya Sebagai Kepolisian Lalu Ada Departemen Luar Negeri Yang Mengelola Urusan Daulah Islam Melakukan Hubungan Dengan Atau Interaksi Dengan Negara Negara Di Luar Daulah Islam Berunding Menjalin Hubungan Kerjasama Ekonomi Atau Kemudian Mengirimkan Utusan Untuk Menyampaikan Dawa Islam Departemen Luar Negeri Ada Departemen Perindustrian Di Antaranya Industri Perang Yang Tadi Mengelola Persenjataan Yang Digunakan Untuk Mensupply Logistik Dan Senjata Amirul Jihad Dan Juga Pasukan Yang Mereka Punya Apa Namanya Kewajiban Untuk Menyempurnakan Kewajiban Melakukan Menegakkan Jihad Visabilillah Itu kan Kewajiban Rasulullah Muslim Jadi Pasti Ada Harus Ada Pasukannya Harus Ada Persenjataannya Di Antaranya Itu adalah Perindustrian Yang akan Menangani Lalu Ada Peradilan Ada Struktur Peradilan Ada Struktur Kemaslahatan Umum Nah Nanti Kemaslahatan Umum Ini Dengan Perkembangan Laman Ya Bisa jadi Akan semakin Berkembang Begitu Yang diurusi Urusan Urusan Perikanan Apa Namanya Kelautan Kehutanan Pertambangan Itu masuk Dalam Kemaslahatan Umum Lalu Ada Yang Struktur Yang kemudian Mengatur Pemasukan Pengelolaan Dan Pendistribusian Kekayaan Itu adalah Bayi tulmal Kas Negara Lalu Ada Struktur Penerangan Sistem Media Hari ini Kita bicaranya Sistem Media Yang akan Satu Akan menjadi Alat Komunikasi Penguasa Kepada Rakyatnya Untuk Menyampaikan Kebijakan Kebijakan Dan juga Untuk Bagian dari Melakukan Edukasi Sistem Penerangan Sistem Media Lalu Ada Struktur Majelis Umat Yang tugasnya Adalah Mewakili Umat Untuk Menyampaikan Aspirasi Atau Kemudian Mengoreksi Kebijakan Atau Melakukan Muhasa Balir Hukam Mengoreksi Penguasa Ketika Dipandang Ada Kebijakan Yang kurang Tepat Atau Yang ketiga Dia tugasnya Melakukan Musyawarah Sehingga Kalau kemudian Mau kita Modernisasi Strukturnya Yang Dibikin Dibikin Sesuai Dengan Struktur Kenegaranya Lebih Modern Pada hari ini Kira-kira Akan Seperti Inilah Begitu Disini Ada Yang Pembuhannya Ini adalah Masalah Perlayanan Kemasehatan Masyarakat Yang panjangnya Ada Tentang riset Teknologi Ada Perhubungan Kepentukan Tenaga kerja Dan seterusnya Kesehatan Pertambangan Nah ini Ada disini Struktur ini Kita dapatkan Dengan Menggabungkan Penggalian Hukum Hukum Tentang Struktur Negara Islam Dari Masa Rasul Plus Plus Struktur Hilafah Islam Yang dilakukan oleh Para Hilafah Rasidin Yang Empat itu Yang Kemudian Juga Dilanjutkan Sistem Hilafah Itu Hingga Terakhir Terakhir Itu Pada Apa Namanya Pada Hilafah Turki Usmani Yang Di Tahun 1924 Tetapi Yang Yang Apa Namanya Yang Berfungsi Sebagai Dalil Sebagai Sumber Hukum Itu Adalah Hingga Menjadi Ijmat Sahabat Jadi Mulai Dari Nanti Kita Akan Mendapatkan Penggalian Hukum Tentang Hilafah Ini Dari Sumber Al-Quran As-Sunnah Ijmat Sahabat Dan Kiyas As-Sunnah Itu Diantaranya Adalah Meliputi Perkataan Perbuatan Rasul Ketika Memimpin Dan Juga Apa Beliau Diamkan Lalu Kalau Ijmat Sahabat Itu Adalah Termasuk Bagaimana Para Sahabat Itu Memimpin Urusan Umat Ini Bagaimana Mereka Mengelola Negara Sesuatu Yang Mereka Tahu Bagaimana Kebijakan Itu Dilahirkan Mereka Menyetujuinya Mereka Mendiamkannya Tidak Pernah Ada Yang Mengoreksinya Itu Berarti Ijmat Menjadi Kesepakatan Diantara Mereka Dan Itu Masih Bisa Menjadi Hukum Juga Sumber Hukum Bagi Kita Untuk Mengambilnya Maka Disitulah Kemudian Kita Bisa Dapatkan Struktur Seperti Itu Tadi Nah Misalkan Saya Ambil Contoh Sistem Pemerintahan Pada Masa Halif Amar Binah Khotok Itu Ada Aktifitas Layaknya Pengelolaan Negara Modern Pembayaran Gaji Pengelolaan Penarian Pajak Pajak Tanah Bukan Pajak Seperti Hari ini Ini Ada Maknanya Tersendiri Harus Dikaji Sendiri Di dalam Kelas yang Lain Jangan Disamakan Kemudian Ada Upaya Untuk Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Di dalam Negeri Dengan Ada Sahabat Lain Yang Diberi Kewenangan Untuk Menegakkannya Seperti Kepolisian Ada Pengelolaan Baitul Mal Misalnya Kisahnya Ketika Ada Yang Ibu Dan Keluarganya Yang Kelaparan Sehari Itu Sampai Memasak Batu Bagaimana Kemudian Umar Memanggul Langsung Dari Baitul Mal Ada Ada Disitu Ada Cadangan Ada Logistik Ada Depo Makanan Simpanan Yang Diantarkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Rakyat Atau Ketika Ada Seorang Yahudi Kakek-kakek Yang Kemudian Mengemis Yang Kemudian Oleh Rasul Oleh Umar Bin Khotab Diberitakan Dijamin Kebutuhannya Diambilkan Dari Harta Baitul Mal Dan Itu Dijadikan Sebagai Kebijakan Apakah Untuk Dia Saja Untuk Semuanya Seperti Dia Untuk Rakyat-rakyat Selain Sama Seperti Kakek Yahudi Yang Tadi Lemah Tidak Ada Yang Ngurusi Maka Dikelola Atau Diurusi Mereka Oleh Negara Termasuk Juga Menciptakan Awal Penanggalan Itu Masanya Umar Bin Khotab Nah Jadi Kita Sudah Bisa Faham Memang Ya Sistem Politik Di dalam Islam Atau Format Bernegara Dalam Islam Kalau Kita Cari Dari Sumbernya Ya Makin Lapah Tidak Ada Mereka Disitu Memerintahkan Dalam Bentuk Republik Atau Kerajaan Atau Kekaisaran Atau Misalkan Perdana Menteri Atau Negara Bentuk Negara Beda Tidak Ada Yang Ada Adalah Negara Negara Kesatuan Sifatnya Global Yang Diterapan Sistem Hukumnya Adalah Aturan Islam Kapah Itu Sebagai Penutup Dari Bagian Kedua Yang Ketiga Kita Masuk Bahwa Hilafah Itu Sendiri Kalau Kemudian Yang Sudah Kita Fahami Itu Kalau Kemudian Kita Tanya Memang Harus Itu Ditegakkan Maka Jawabannya Memang Iya Karena Hilafah Itu Adalah Kewajiban Dalilnya Apa Dalil Kan Masa Diril Akam Islam Itu Bisa Berupa Al-Quran Dalil Untuk Menegakkan Hilafah Sebagai Sebuah Kewajiban Kita Bisa Dapatkan Itu Dari Al-Quran Maupun Dari Al-Sunnah Maupun Dari Ijma Sahabat Kalau Al-Quran Berarti Ini Adalah Perkataan Allah Baik Makna Maupun Lafat Wahyu Jadi Yang Dibawa Maknanya Plus Lafat Yang Membawanya Itu Semuanya Berasal dari Allah Wahyu Kalau As-Sunnah Meliputi Atau Nama Al-Hadis Itu Meliputi Perkataan Rasul Perbuatan Rasul Maupun Diamnya Rasul Yang Menunjukkan Persetujuan Beliau Kepada Sesuatu Yang Beliau Diamkan Nah Ini Hakikannya Juga Wahyu Hakikannya Juga Wahyu Karena Rasul Itu Gak Mungkin Bicara Menyampaikan Sesuatu Itu Hawa Nafsu Beliau Tapi Itu Semata-mata Hanya Sesuatu Yang Diwahyukan Kepada Beliau Beliau Sampaikan Lagi Termasuk Amal Beliau Itu Bagian Dari Wahyu Tuntunan Allah Tidak Mungkin Beliau Itu Salah Beliau Maksud Terjaga Terpelihara Dari Maksud Lalu 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 Hujibah Sahabat Hujibah Sahabat Ini Sebenarnya Ini Juga Cantolannya Adalah Itu Adalah Mereka Itu Para sahabat Itu Adalah Generasi Pertama Tempat Kita Mendapatkan Al-Quran Itu Dilewatkan Dilewatkan Oleh Allah Melalui Mereka Padahal Allah Itu Menjamin Bahwa Al-Quran Itu Akan Selalu Dipelihara Oleh Allah Berarti Bagian Dari Mekanisme Pemeliharaan Itu Adalah Generasi Pertamanya Itu Adalah Orang-orang Yang Terpercaya Dan Ada Banyak Sekali Pujian-pujian Yang Diberikan Oleh Allah Maupun Rasul Kepada Para sahabat Yang Sangat Tidak Memungkinkan Kalau Mereka Secara Berjamaah Semuanya Itu Sepakat Melakukan Masyid Tidak Mungkin Sehingga Kesepakatannya Itu Sebenarnya Adalah Sesuatu Yang Juga Representasi Dari Dalil Jadi Dia Mengungkap Satu Dalil Yang Tidak Tersebutkan Oleh Rasul Dalam Akwal Beliau Tapi Kemudian Itu Para sahabat Melakukannya Dan Kemudian Itu Menunjukkan Bahwa Oh iya Itu Bagian Dari Dalil Kita Buka Satu-satu Dalil Kewajiban Hilafah Sering Kemudian Ada Serangan Begini Gak Ada Itu Di Quran Kata-kata Hilafah Maunya Kalau Memang Itu Kewajiban Menegakkan Menegakkan Adalah Kewajiban Maunya Itu Ada Kata-kata Wajib Atas Kalian Untuk Menegakkan Hilafah Seperti Kutiba Alaikum Hushiam Disini Mungkin Kutiba Alaikum Ikom Hilafah Misalnya Begitu Maksudnya Tidak Ada Lalu Mana Dalilnya Dalil Untuk Menegakkan Dalil Kewajiban Menegakkan Hilafah Itu Kita Bisa Dapatkan Dari Beberapa Jenis Jenis Dalil Satu Adalah Semua Dalil-dalil Yang Mewajibkan Kita Kamuslimin Untuk Berhukum Kepada Syariah Islam Dan Tidak Boleh Berhukum Dengan Selain Islam Nah Itu Sebenarnya Adalah Dalil Yang Juga Bisa Menjadi Dalil Untuk Kewajiban Menegakkan Hilafah Kenapa Karena Untuk Menerapkan Syariah Secara Kafah Tadi Sudah Dibahas Butuh Kekuasaan Sementara Bicara Penjelasan Kekuasaan Seperti Apa Ketika Kita Buka Dalil Ternyata Adalah Hilafah Yang Dioriskan Sistem Kekuasaan Yaitu Sistem Yang Tadi Global Menyatukan Menerapkan Islam Kafah Yang Mengembar Da'wah Keseluruh Alam Itu Hilafah Singkatnya Kita Menyebutnya Contohnya Adalah Surat Al-Maita Ayat 49 Lalu Yang Berikutnya Ini Masih Jenis Dalil Yang Pertama Dalil Yang Memerintahkan Kita Wajib Berhukum Kepada Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Dan Tidak Boleh Kita Menggunakan Hukum Atau Bertahkim Selain Apa Yang Diturunkan Oleh Allah Bahkan Dicela Orang Yang Kemudian Tidak Menjalankan Hukum Susfai Dan Hukum Allah Itu Bisa Jadi Jatuh Pada Kekafiran Ketika Meyakini Bahwa Hukum Islam Itu Lebih Tidak Layak Mengelola Urusan Mereka Tidak Layak Menyelesaikan Masalah Mereka Atau Jatuh Kepada Kedoliman Dan Juga Mereka Bisa Jatuh Kepada Fasik Melakukan Dosa Atau Maksiat Lalu Yang Berikutnya Dalil Yang Lain Itu Adalah Dalil Jenis Kedua Ketika Ada Banyak Sekali Hukum Hukum Yang Itu Untuk Menerapkannya Membutuhkan Kekuasaan Untuk Melaksanakan Hukum Tersebut Misalkan Seperti Mengelola Urusan Umat Menegakkan Hudud Hudud Itu Contohnya Adalah Misalkan Hukum Menegakkan Di tengah-tengah Negara Agar Tidak Terjadi Pencurian Berarti Ketika Ada Mencuri Kan Harus Dijatuhkan Sanksi Siapa Yang Kemudian Siapa Yang Kemudian Berhak Untuk Menjatuhkan Sanksi Itu Ada Perintah Wasari Wasari Koto Faktum Aidiyahuma Mencuri Perempuan Mencuri Mencuri Perempuan Potong Tangan Keduanya Ini Ini Ada Hukum Yang Harus Dilansanakan Ada Hukum Tentang Azani Fajrid Kelawah Hidim Mi Atta Jalda Perempuan Bersana Lagi-lagi Angkat Ceritlah Keduanya Dengan 100 Kali Ceritan Campurkan Ini Juga Berintahkan Dilakukan Tapi Siapa Yang Melaksanakan Masa Orang Per-orang Pak RT Desanya Atau Ustaz Enggak Bisa Yang Pasti Akan Protes Orang Tapi Ketika Yang Melakukan Pemilik Kekuasaan Pengadilan Yang Menghukumi Lalu Yang Menjatuhkan Sanksi Itu Adalah Bagian Dari Sistem Persanksian Di Negara Tersebut Represenasi Kekuasaan Maka Orang Tentang Jadi Ini Maknanya Apa Ketika Ada Perintah-perintah Untuk Melaksanakan Kewajiban Ini Itu Adalah Juga Bermakna Kewajiban Menegakkan Pelaksananya Kenapa Karena Tidak Mungkin Hukum-hukum Tadi Diterapkan Atau Dilaksanakan Kecuali Oleh Pemilik Kewenangan Atau Kekuasaan Seperti Disampaikan Oleh Abu Qasim Anaisaburi Jadi Beliau Mengatakan Yang dimaksudkan Ketika Ada Kata-kata Jilidlah Para Pezinah Itu Itu Siapa Yang Diseru Itu Bukan Seluruh Rakyat Bukan Seluruh Umat Tetapi Adalah Imam Atau Khalifah Memiliki Kekuasaan Jadi Pelaksana Hudud Adalah Memiliki Kalau tadi Imam Naisaburi Ibn Taimiyah Juga Mengatakan Ketika Menerangkan Ada Ayat Yang mengatakan Pencuri Laki-laki Dan pencuri Perempuan Potonglah Kedua tangan Maka Disini Juga Beliau Mengatakan Yang Yang Diperintahkan Untuk Melaksanakan Hukum Itu Itu Yang Mampu Siapa Yang Mampu Itu Yang Punya Kemampuan Ini Adalah Yang dimaksudkan Mampu Disini Adalah Kekuasaan Jadi Pelaksana Hudud Ini Itu Adalah Yang Memiliki Kekuasaan Atau Wakilnya Kalau Al-Qurthubi Mengatakan Disini Berarti Kita Diseru Untuk Melaksanakan Hudud Itu Plus Mengadakan Siapa Yang Menerapkannya Karena Seruan Ini Seruan Untuk Baik Yang Baik Orang Yang Orang Yang Akan Menegakkan Hukumnya Maupun Kemudian Tempat Diterapkannya Hukum Itu Kena Semua Imam Syafi'i Mengatakan Tidak Boleh Menegakkan Had Kecuali Itu Imam Atau Yang Mendapatkan Delegasi Dari Ibn Hukudama Menegakkan Had Itu Imam Atau Khalifah Atau Wakilnya Jadi Jelas Tentang Menerapkan Hudud Itu Adalah Dalil Untuk Menegakkan Kekuasaan Atau Pelaksananya Lalu Yang Berikutnya Dalil Yang Berbunyi Perintah Untuk Mentaati Ulil Amri Nah Itu Sebenarnya Juga Dalil Untuk Menegakkan Hilafah Kenapa Karena Dimasuk Dengan Ulil Amri Kata-kata Ulil Amri Kalau Dalam Hasana Hasana Pembahasan Fikir Islam Ini Sudah Maknanya Itu Khas Orang Orang Yang Mengatur Urusan Itu Siapa Penguasa Penguasa Jadi Disini Allah Rasulnya Yang Wajib Kita Taatikan Allah Rasulnya Dan Ulil Amri Mingkum Kalau Bahasanya Secara Perafsirannya Itu kan Untuk Ulil Amri Tidak Diulang Kata-kata Ati U Artinya Dia Nunut Ketaatan Kepada Dia Itu Adalah Mengikuti Selama Ulil Amri Ini Taat Kepada Allah Dan Taat Kepada Rasulnya Lalu Ini Ada Ini Bagian Dari Pendapat Islami Ada Yang Kemudian Diantaranya Adalah Imam Qurtubi Yang Menggunakan Di Dalam Al-Quran Itu Ada Kata-kata Khalifah Ada Kata-kata Khalifah Yang Pada Waktu Allah Mau Menciptakan Nabi Adam Itu Imam Al-Qurtubi Menjadikan Ini Ayat Ini Itu Sebagai Dalil Kewajiban Menegakkan Khalifah Itu Karena Beliau Mengatakan Bahwa Ayat Ini Bukan Hanya Bicara Nabi Adam Tapi Untuk Seluruh Manusia Itu Penjelasan Beliau Tapi Ini Tidak Dipakai Oleh Misalkan Tidak Dipakai Oleh Sayyid Al-Nabahani Karena Cukup Dengan Yang tadi Yang itu Sudah Menjadi Sebuah Dalil Dalil Yang Kuat Tapi Ini Bagian Dari Pendapat Islami Bahwa Imam Al-Qurtubi Juga Mengatakan Bahwa Di antara Ibro Dari Ayat Ini Adalah Wajib Untuk Mengangkat Imam Atau Khalifah Yang Wajib Didengarkan Dan Ditaati Yang Agar Dengarnya Suara Komusim Disatukan Hukum-hukum Khalifah Bisa Dilaksanakan Itu Beliau Menyebutnya Seperti Itu Itu Dari Al-Quran Lalu Kemudian Dalil Dari Asunah Ada Banyak Sekali Dalil Dalil Di antaranya Ketika Dalil Itu Bicara Tentang Perintah Taat Kepada Pemimpin Atau Dalil Yang berbicara Tentang Bayat Karena Konteks Bayat Itu Ketika Hadis Itu Menyampaikan Itu Adalah Proses Pendelegasian Kekuasaan Dari Yang Semula Milik Umat Kepada Seseorang Yang Diangkat Secara Pilihan Secara Free Oleh Umat Untuk Apa Agar Orang Tersebut Mengurusi Urusan Umat Dengan Syariah Islam Kata Kata Yang Tercantum Di dalam Hadis-hadis Yang berbicara Tentang Bayat Itu Bagian Dari Dalil Yang Bisa Digunakan Untuk Menunjukkan Kewajiban Menegakkan Hilafah Misalkan Ada Ada Celaan Seseorang Yang Dia Menarik Tangannya Dari Menta Hati Allah Akan Menemui Allah Itu Di hari Kiamat Tidak Punya Ujah Barang Siapa Yang Meninggal Tapi Dia Tidak Ada Bayat Dipundaknya Kepada Khalifah Maka Dia Seperti Mati Jahiliah Sudah Lalu Ini Diterjemahkan Oleh Para Para Ulama Dalam Bentuk Koul Koul Mereka Untuk Memudahkan Umat Ini Mendapatkan Pelajaran Silahkan Dibaca Nanti Ada Imam Bunawawi Ada Imam Buna Hajar Al-Haythami Dan seterusnya Hanya dua Itu yang saya Nukilkan Disini Dan Sebagai Menutup Bahwa Khilafah itu Selain Kewajiban Itu kita Membutuhkan Ini Kebutuhan Kebutuhan Karena Dialah Yang Menjadi Pelindung Kau Muslim Hari Ketika Kemudian Hari Ini Ada Banyak Misalkan Di India Orang Kau Muslim Sampai Di Jalan-Jalan Itu Dipukuli Perempuannya Di Proposa Mereka Sholat Itu Dilecehkan Atau Di Berbagai Belahan Bumi Yang Lain Di Palestina Dan Seterusnya Itu Siapa Yang Bisa Melindungi Yang Bisa Melaksanakan Porsi Sebagai Perisai Yaitu Kepala Negara Halifah Khilafah Dunia Juga Membutuhkan Khilafah Karena Hari Ini Ketika Tidak Ada Khilafah Tidak Tidak Diatur Dengan Aturan Berbasis Wahyu Akhirnya Kemudian Diatur Dengan Sekularisme Kapitalisme Yang Terjadi Adalah Gambaran Kehidupan Yang Sangat Serakah Yang Saling Memakan Satu Sama Lain Begitu Jauh Dari Kemuliaan Sangat Banyak Kerusakan Dan Itu Sampai Kepada Negeri Islam Karena Mereka Juga Menggunakan Aturan Aturan Kufur Yang Dipaksakan Atas Diri Mereka Lalu Khilafah Itu Yang Kita Butuhkan Itu Yang Menjadi Kewajiban Kita Menegakkan Pasti Akan Tegak Kembali Jadi Kalau Ada Serangan Mengatakan Khilafah Utopis Allah Saja Yang Menyampaikan Di Dalam Al-Quran An-Nur Ayat 55 Ini Itu Malah Menjanjikan Kalau Khilafah Itu Akan Ditegakkan Oleh Allah Diberikan Kepada Orang-orang Yang beriman Dan Beramal Soleh Imam Imam Kasir Ketika Menafsirkan Ayat Itu Tadi Itu Mengatakan Bahwa Janji Allah Ayat Itu Adalah Janji Allah Kepada Rasulnya Bahwasannya Dia Akan Menjadikan Dia Allah Akan Menjadikan Umatnya Rasul Muhammad Itu Sebagai Para Halifah Di Muka Bumi Yaitu Makananya Adalah Para Pemimpin Manusia Para Walinya Mereka Yang Dengannya Dan Keberadaan Mereka Akan Tasluhul Bilat Negeri Negeri Itu Akan Diperbaiki Akan Apa Para Hamba Manusia Itu Kemudian Akan Menjadi Orang-orang Yang Tunduk Dan Akan Menukar Situasi Yang Hari Ini Itu Kaum Muslimin Itu Apa Namanya Berada Dalam Ketakutan Kalau Kemudian Ada Para Penguasa Ini Kekuasaan Tadi Itu Dengan Kekuasaan Islam Maka Mereka Akan Diganti Situasinya Itu Menjadi Keadaan Yang Penuh Keamanan Aminan Dan Juga Akan Membuat Keberkahan Allah Itu Akan Tercurahkan Jadi Selain 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 Yang Menjanjikan Rasulullah Juga Menjanjikan Akan Tegak Kembali Itu Adalah Masa Yang Tegak Ketik Setelah Pertama Masa Kenabian Lalu Masa Khulafah Rasidin Lalu Masa Para Mulkan Aldon Para Penguasa Dolim Lalu Masa Setelah Itu Adalah Masa Mulkan Jabarian Yaitu Penguasa Diktator Dan Setelah Itu Adalah Khulafah Alamin Haji Nubuah Dan Rasul Berdiam Setelah Jadi Itu Khulafah Ini Sudah Pernah Tegak Artinya Kalau Dibilang Utapis Pernah Tegak Dan Ditegakkan Oleh Para Sahabat Maka Sekarang Saatnya Kita Kau Musimin Hari Ini Mengembalikannya Kembali Tegak Di Muka Bumi Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Assalamualaikum Walaikum Walaikum Walaikum